Oke Satu, dua, tiga Halo guys, saya bertemu kembali di sendirian lu Hah Hahahaha Wah Wah Halo guys, saya bertemu kembali di Omigom Jangan tau Halo guys Di 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 Halo guys, saya bertemu kembali di 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 AAAAAH!!! 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 Eh, artis korea aja diputusin Enggak, imagine ya, ini Ya bijek anda Dan Dan Parasal dengan horror Harusnya Seperti sepuluh, sepuluh, sepuluh Dio, sepuluh, sepuluh Oke, anyway Apa? Artis korea? Bercerai karena apa? Putingnya kurang seksi Harusnya ketemu saya Kenapa? Puting saya, rambutnya bisa di-stylist Apaan lo? Hahahaha Hari gue liat putingnya, ngeliat kamer mandi berantakan Agak aneh sih sebenernya, kamer mandi liat puting What? Serius ga? Kayaknya berita dong Diceraiin karena putingnya Bukan, maksudnya lo ngeliat puting gue setiap guap mandi gue What? We're brothers Why? It's a night It's still so gay Sound so pride man Lo bukan Sound so pride Justru Sign that we're normal Hah? Loh sekarang gue tanya Kalo gue bisa ngeliat puting lo Adakah lo pake Anduka kan gini? Gak gini Iso Betul juga Kenapa aja ga kepikiran gitu Bersi bahas Betul, betul, betul Betul, betul, betul Oh, diketah lah Masa kalau cowok, kalo tahanan adukan Kucingnya gak keliatan kan garao pak Berarti dia umdukin ditutupin disitu Kalu pun begini dong And the ding-ling-ling Anyway Dia juga seperti ini juga dong Anyway Seperti biasa Kembali lagi di acara TEC BLAST Yes Acara dimana seharusnya kita bahas hanya game betul, siapa hari Jumat pokoknya? iya apa boleh buat? enak aja, tagblast aja protes terus, wuh bang keluar kadang-kadang keluar iya iya game gitu kan kalinya, kalian liat line kalau lu protes, protes berani gak line? ha? line line kenapa? lu baca-baca dari line oh gitu, yang puting seksi itu gak penting ambing gila gitu gak ada yang protes yang seks anyway ini bikinnya kayak line aja iya puting ke orang ini diceraikan karena putingnya gak seksi iya banyak lagi, tagblast udah berisik komennya, feel 40 ribu doang anyway anyway ngomongnya sama puting nah disini masuklah ke Stranger Things sama ink dan ritmik pak Stranger Things masuk Dead by Daylight untuk monster ya Dead by Daylight lu tau gak sih? yang di uber-uber di uber-uber satu orang jaga men takut 4 sebutin semua yang horror pasti semuanya gak pernah ngomong ini tapi katanya yang Dead by Daylight gak di uber-ubernya doang gak apa-apa Stranger Things sama si ceweknya bisa dipake jadi kita bisa kanak pake tapi karena kita bukan karakter yang di karakter gitu bukan jadi emang pokoknya yang jelas si monsternya bisa dipake buat yang di uber-uber game oke oke jadi intinya line today mau yang kembal sedih ya dapet line today ya aduh kamu sih kurang cepat anyway ya jadi buat kamu-amu yang pengemar Stranger Things dan juga Dead by Daylight Dead by Daylight iya kebetulan DLC ngomongin Dead by Daylight ngomongin Dead by Daylight ngomongin Dead by Daylight yang di bawah doang yang di bawah doang oh emang ini dari Indonesia Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 akhirnya ada ada hubungannya ada hubungannya ada dari dulu gue protest Stranger Things season 3 ada LGBT berarti ini cloud masuk emang kan kan ada sepirot gimana kan ada scene cloud jadi itu cewek jadi cewek kan enggak kalau gue protes gue hubungan itu kenapa kenapa sejak advanced children akhirnya sejak ibaratnya jadi 3D cloud itu 3D yang bagus itu sih ya kenapa mesti pucet kayak mayak gitu kenapa enggak pucet gue apa enggak pucet kelakunya pucet gitu itu di FFF advanced children dia kena penyakit kenapa penyakit angin kena gila stigma ya apa ending upending you gitu iya ya nah maksudnya desain ini yang baru juga kan kayaknya kurus kurus enggak boleh kenapa marinir itu harus sehat menurut dia itu sehat pak itu udah mau otot loh bayangin kalau gak ada otot kering pak iya sih sedih sih si cloudnya siapa ya design coba udah kurus begitu top itu gede lagi gila iya juga ya pedangnya tujuh makanya tengklek kan dendangnya beluk mekerang kenapa sih tanpa di gini eh keluarnya keluarnya udah ada 3 Maret 3 Maret 2046 lama juga 2020 2020 2020 2020 ini kan baru air 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 tau lengkapnya 2014? yaaah bener ga jangan tau tapi mending lah pak, bapak tau ga kalo van apartis 15 itu sebenernya selesainya tahun 2018 dan ceritanya di rebut tapi dipaksain kelar 2016 harusnya 2016 maksudnya 2018 var nya tapi dimajuin harusnya malah 2014 eh 2007 ya bukan maksudnya harusnya kalo udah 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 nih tapi harusnya tuh kalo 2018 untuk game yang udah selesai jadinya karena sebenernya dengan DLC DLC tetek banknya kayak itu itulah gamenya harusnya iya bener kenapa begitu? mana gua tau? vfx ke rmx ya kira bapak dipromosi kan suka rmx pengen nyariin uang juga pak? mana sih? ntar jangan-jangan vf7 kayak gitu ah itu dia tau gak yang paling gua takutin apa? nanti kan per part ah itu yang paling gua takutin dari per part apa coba? vf7 kan serunya di overworldnya lu bernubur Cokobonya nah pas ditanya dia diem makanya ditanya jawabnya gini nah mirimik kan gak harus apa mukanya gitu iya nah hahaha mau nya main coba loh gitu tapi jawabannya gitu memang jawabannya gitu ya ya tapi anyway ya alhamdulillah saya akhirnya remake-nya paling gak di release lah ada kebetan lah walaupun Midgarong tapi Midgar tuh panjang loh sampe 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 pesawat iya sampe dikejar motor sampe ketemu si Sid 2 jam di awal iya kan? iya sampe ketemu Sid 2 jam terus kapalnya jatoh tanggelam kapalnya pesawatnya jadi kapal pesawatnya jadi kapal kan 2 jam? dan perkiraan gua dan perkiraan gua tau gak apa? dilama-lamain pasti dari trailernya keliatan kan jalan jalan-jalan jalan jadi kayak lorongnya tuh kayak formatasi 10 17 kalau misalkan katakan tuh sampe Midgar katakan berarti 60 jam Midgar Midgar 60 jam bisa bisa-bisa bisa gila sih kalo sampe itu dis kan? by the way ngomongin soal Midgar artinya kita ngomong soal hmmm ngomongin weapon ngomongin weapon monster mhw nyatu-nyatu keren kan? ngomongin weapon kan weapon soal di mhw kan harus disuruh pak ya kan? karena gitu ngelucatannya mhw momon baru misalnya monster momon so imut by the way ini gila sih heee Iceborne menurut gua adalah update tergila pantesan lebih gede daripada game-nya kenapa? karena hidung kamu bensek skidit skidit tapi so inshooting monsternya ada 3 gila gini gak ada yang ributin di indonesia nih berkali-kali ngelajak gua hidung-hidung-hidung gede ada gak ribut orang rasis? rasis orang yang gede? kemarin security udah saya belikan rokok abis 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 monster barunya ada banyak gila gian garuga gatau barios gatau barios namiel bagus bener namanya namiel namiel itu elder dragon satu lagi gier fuket 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 monster berubah banget udah gitu nanti katanya selain monster kemarin banyak tuh ada segala macem anjanet segala macem odegaron tigre basically ini monster terbual baru monster terbaru tapi dia sekalian karena monster terbaru karena monster terbaru kan penjualannya bagus bagus apa yang dibikin baru ini katanya bakalan jadi the last expansion monster terbaru kenapa gitu dia gak mau dia nanti mau bikin ga bisa ganteng nih ganteng kuat ganteng monster terbaru tapi banyak monsternya udah ada gravinus yang betingju terus ada fulguran janet kanet ini 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 tiga ini lah curiga gue si siapa si bariot yang gigi yg tarinya kayak macannya far cry saya lawan ner gigante aja sudah soto kenapa ner gigante btw ada model yang belum di tunjukan ada kan anjanat ada fulguran janat ner gigante ada itunya lagi bak dengan elemen nanti ada elemen dengan ner gigante ngomongin soal elemen Ngomongnya soal Ki Ki Eh tapi tapi pak Saya curiga tuh pak MHAW kan katanya The Last ini Seris dari Last Expansion Eh The Expansionnya kan Curiganya nih ya Kayaknya yang bakal ngobiling dia baru buat Fastly kan pak Nah Kan Bisa jadi Monster Hunter World 2 Monster Hunter World 2 Bisa jadi Bisa jadi Tapi ngomongnya soal Ki Kenapa Apa Ki emang apa Ki Elmen Kunci Eh Bukan di kunci Ki Terang ke dalam you know Ki Blast Maksudnya Astaga Emangnya soal Kakarot Kakarot Ayo Dragon Ballu Kakarot Ha Mengeluarkan Ki Lu sana Ki Ki kaki Mengeluarkan trailer baru pak Mengeluarin trailer baru Jadi sampe sell ceritanya Dan melihat dari trailernya Kayaknya mau ambil sisi emosinya Jadi sedih kayaknya Ceritanya nanti ga lu Dari si Goku sampe entet Dari si Shikohan Dari Goku hidup masih kecil sampe Goku nya entet Bagus Bagus Sampai sell Udah gitu kemarin juga trailernya sudah mengeluarkan versi Inggris Iya Versi Inggrisnya bagus Versi Inggrisnya kayak game-game Dragon Ball Lucur ya Dari si Shikohan 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 Yang versi Jepang dari dulu gue ga pernah kenal Ga pernah kenal Gokok Gokok Begita sama Gohan Tiga itu Maksudnya gitu pak Maksudnya Kenapa suara kayak babon Pagek Pagek Soalnya meneneng-meneneng Sama kayak gue ga ngeliat bulan Gak jadi deh Aku tau lu bakal bully gue Kalian ngeliat bulan Tengsi tapi disini ga apa? disini ga apa? jadi disini sampe sel gua curiga dia ga tau sih sampe sel apa macimu sampe sel di syong tadi luki bilang kunci ngomongin soal sel ngomongin soal perterangan berdarah ngomongin perterangan berdarah ngomongin mortal kombat itu yang terkejar di dunia ada di lc ada apa? amaduh mortal kombatnya warna bros kenapa ada terminator disini? emang kenapa? terminatornya warna bros ya? terminatornya warna bros ya? lupa lupa terminator jokernya apa sih maksudnya? dia ceritanya ngambil bekerja sama DC tapi jokernya gak ngerti modelernya sih gak ngerti itu desainnya lu biasa aku kan kayak jokernya itu ingestis yang beda, ingestis yang jauh lebih bagus tapi kan jokernya itu keliatannya lebih muda gitu ini unyu peres si barunya kayak rituan dikasih make up kayak gak ada bogus-bogusnya buat jokernya itu pasti gak gak mendesing juga tapi anyway ada yang pengen liat jokernya kebelah 2 jokernya hati jantungnya diambil jokernya jadi banyak yang ngecewa pak super zimby kalo gua gak ngecewa Witcher 3 Witcher 3 gak kemana? the best game lu sekarang saat ini lu punya PS4 misalnya lu pergi ke PS Store dari semua pegundal-pegundal yang pre-order itu 100k iya jelux version di go version cuma Cyberpunk yang satu doang aja iya setiap udah iya emang dan lu baru version definitif edition apalah yang ngecewa-ngegunanya saya nge dukung cyberpunk aaa ee gue ngeliat ke saya CDProjek RED CDProjek RED CDProjekRed emang the best kayak gue kemaren baru beli WWF 2K19 kenapa tuh? karena gue belau nangan kan ini pasti game yang sama Tara gak usah beli Tara terus beli sama dan lebih jelek jujur bangsa untuk kayak 18 transisi animasinya banyak yang kaku sedikit review ya terus gimana? drognya masih milip ya drognya, entah kenapa nih drog tuh mukanya mungkin susah delete gitu sih drog tuh yang paling bagus drog tuh yang paling bagus cuman di Smackdown PS1 rog gue enggak? PS2 versus Raw sama versus Raw Sama versus Raw 2006 ya yang mirip karena jambangnya masih ada deh ga cuma jambangnya, rigging mukanya mirip misalnya itu gaskronya sama nah, yang Smackdown Baru drognya mirip dari segi design riggingnya ihir sama sekali jadi tangkill kayak ini dia kalau moke terlalu mahal kali, bang mau mocap drog aslinya terlalu mahal pak, gak pernah dateng kayaknya kayaknya drognya dipanggil, eh lu mocap dong gak pernah dateng, sibuk kan, syuting terus udah gitu yang punya waktu, udah gitu yang ngantin Vince McMahon udah bunyut, udah gitu kan ada 2 drog baru sama drog lama, drog lamanya move nya bukan drog pokoknya yang itu lah ketahuan gitu keliatan, tapi cyberpunk kok jadi cyberpunk, tidak bagus ya emang ada game yang malah ditunjukkan untuk offline, lu jangan ngarepin online mulu justru gue bagus malah kalo misalnya mereka gak ada online, berarti fokusnya mereka cuma satu offline deh, kayak the witcher, witcher 3, game of the year gue harap game of the year sih cyberpunk, mudah-mudahan ngomongin cyberpunk pak, ngomongin manusia suka lompat-lompat yang kemarin baru putus hubungan cintanya dengan spiderman kenapa? yaitu si tom holland pak dengan filmnya Uncharted Uncharted pak Uncharted movie kenapa dengan si Uncharted? lagi-lagi sebenarnya nyepet di ya Allah kasihan bener kok bisa kamu nyaba di email atau di telefon cara, are you interested in it? kita coba Taraars game telepon ya kan suruh direct tom holland kenapa so? ini direct spiderman aduh gak terpengar gue oh iya secara acar tat aduh malah tarik gue sibuk-sibuknya gemeng gak bisa gak bisa nih to be lendar i leave Taraars when when where right away security kantin gue jadi host Sony lagi banyak drama nih banyak drama entah kenapa tapi kita harusnya sebenernya tidak perlu didramakan sebenernya jadi jadi kemarin kan spiderman out, cabut terus kita itu kenapa tombolan gak langsung unfollow Sony gitu dan malah gak bener kalo lu buka malah Sony yang masih ada Disneynya yang di arangkulau sama dia oh gitu ya anyway taktik ngomongin soal itu ngomongin soal itu soal buat money pak lu bayangin kalo spiderman itu adalah tag blast misalnya besok disney nawarin gue iya lah iya lah bego aja loh kalo gak tinggalin iya kan anyway ngomongin spiderman kemaren avengers avengers beberapa gameplay gameplaynya udah keluar udah banyak Hulk Hulk Black Widow Thor Iron Man tapi anda bilang barusan grafiknya bagus kenapa comment top comment yang paling kuda protes ini gambar android ini kayaknya goblok goblok stupit ini kesabaran saya ini ting ting gitu buat begundal-gundal itu yang komen gak tau susahnya 3D satu buat begundal-gundal yang nonton cuman MCU tapi gak punya fans, 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 fans ya jadi pak sebentar kita mau ngomongin itu ya ada ngomongin itu ngomongin grafiknya grafiknya kenapa? karena buat yang belum tau yang bikin yang bikin tomb raider rise tomb raider nasi tomb raider nasi rise of tomb raider rise bangkit pak shadow of tomb raider bayi dulu ya pak udah kan baru-baru ini baru mainin lagi shadow of tomb raider grafiknya bagus bagus kemarin gua nanti 60 fps 64 dan grafiknya bagus banget artinya enjinnya artinya enjinnya enteng enteng makanya gue liat trailernya Avenger bagus bagus dari dulu cita-cita gue itu padahal mainin game super nero yang grafiknya bagus spiderman kuwando bagus Avenger aku ngomongin ngomongin apa? grafiknya kayak game handphone gitu ya yang komen kayak gitu kan gak lebih dari anak-anak mbak contol ya keponakan kami pada saat spiderman out dia hate komen ke sony instagramnya di screenshot di storynya wuhh we hate you sony hate 3000 gue bilangnya awas di laporin deh hapus gue kan magir dia deh karena dia masih kecil kan hapus deh komennya udah om udah di hapus jadi ngetes komen om bel lu gak ada gue lagi dimobir anak-anak pak yang komen kayak gitu gue lagi di mobil gue lagi jalan mobil aja normal lah kan gue jadi tank pakai balmon kan tank kan ngetank di depan kan iya tank apa yang di depan ya kan gue tank oh goblok 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 apa langsung kata-kataan gue goblok gitu kan isi A katakanlah ada anak lain yang B ikut-ikutan ini balmonnya goblok padahal balmonnya goblok gue bilang kan eh B jangan ikut cokutan goblok kayak isi A iya maap ini sebenernya gak ada niat makanya social media ini sekarang lagi dikuasai oleh anak-anak makanya sekarang kenapa lu pikir banyak PG-13 film pak karena anak-anak sekarang menguasai dan company tau dan company tau dan company tau marketer banget nah sebenernya Marvel Avengers ini pak ditujukan untuk fans Marvel garis besar sebenernya bukan cuman MCU bukan cuman MCU tapi otomatis pastinya iya memang sambil narik-narik sedikit sih oh sejauh jauh kita review Avenger aja komennya liat aja kita harus network silahkan liat komennya Allah wakbar orang yang dibahas film wuh teraas oh hatersnya Marvel enjing dia gak tau kita koleksi dua lemari Marvel gue cuman gari-gari MCU superhero pokoknya emang event fans MCU ada rada sih pak emang yang baru-baru ini kadang-kadang gue di emang gue cuekin bodoh lah ya masalahnya kan bayangnya keponakan kita pak iya oh masalah-masalah ya sama pak ini ini mau lanjut pak ya ngomong soal bocah lu suka gak gabung di facebook tuh kayak apa grup-grup PC monster race udah walk out suatu saat ya pernah kan gue disitu tenim bro terus ada game apa gitu oh no 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 terus ada anak nih iya gue tau nya anak-anak karena oh gue main bisa 4k GTA 5 gue pake GTX 970 gue komen dong adek GTX 970 wah ini berapa punya 970 itu tidak bisa GTX 5 4k full HD aja geter-geter untuk ketika 1080 aja masih kurang gila max setting untuk 4k max setting 1080 masih tidak bisa full HD full HD full HD bisa max settingnya gak semua gitu ya dan masih 30 fps di beberapa area bilang aja lu gak punya ini ku 4k gini-gini jadi yang gabung di master race itu yang gak punya PC dari keren dia gabung situ pocah-pocah kamu perlu sama ke MCU seolah-olah jadi kalian kayak paling ahli Marvel padahal cuma nonton MCU doang diam 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 itu dulu saya join grup itu pak tapi abis itu saya keluar karena dulu masih bersih soalnya dulu oh iya begitu banyak kan kanan saya keluar PC master race gitu makanya grup facebook saya itu nyari kan privat yang bedoh-bedoh ya bego dan bodoh gitu udah saya kick jadi grup saya privat amat bersih ya bersih 50 ribu orang marah semua jadi apa intinya tadi? intinya adalah Marvel Avengers Marvel Avengers untung dari Bye Bye Square Enix ya by the way publishernya bagus kalo lu nanya grafik udah gak perlu di checkin aja udah ya nah kalo gue sebenernya justru kalo komen gue dari itu adalah lebih ke gameplay kemungkinan gue ke gameplay sih mungkin mereka emang belum menunjukkan nah gameplaynya kalo gue bilang story oriented semuanya tapi kayaknya story oriented tapi gapapa buat game superhero sih jatuhnya kayak Justice League di PS2 nah cuma satu nih dia kan banyak dari banyak sisi kayaknya jadi kemarin ada yang Thor jadi kayaknya banyak nah maksud gue fokusin ceritanya nah dari banyak sisi soalnya cerita banget Captain America yang menjadi awal atau kalo mau bagus jalan-jalan jalan-jalan lu dari awal bisa pilih karakternya mau Thor lu dari sisi Thor lu nama tim dari sisi ini nama tim nah itu baru bagus jadi dari semua perspektif kayak Kinesi Warrior iya Kinesi Warrior dari semua perspektif kayak Justice Warrior bagus tapi kan dari gameplay yang atau dibikin kayak Justice League Pak Justice League PS2 dari berbagai perspektif bisa berdua dong bisa katanya bisa kan bisa katanya koong nah cuman katanya kan yang pas lagi yang di gameplay yang di apa di 3 kemarin itu yang alpha bootage ya kalo gak salah itu kan dia ganti-ganti ya ganti-ganti ya bagus did the best bagus dan dan Avengers tadi itu katanya terlihat di konsol jamaskara iya emang sudah di confirmasi sama ya itu udah ya PC PC kemarin gue kayaknya sih pasti di steam ngomongin soal konsol masa depan pak BOCOR LEAK 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 DESIGN-nya PS5 BOCOR jadi jadi begini apa udah liat dong desainnya udah bentuknya V maksudnya 5 walaupun yang namanya kalo temen-temen tuh mendaftarkan apalagi namanya desain ya desain kotor gini blueprint blueprint dia tuh daftarkan sebanyak-banyak pasalnya dia ada banyak desain dia banyak-banyak tuh cuman yang LEAK cuma satu iya jadi gini jadi gini desain itu gunanya buat apa di daftarkan ke copyright supaya konsol-konsol lain tidak meniru tidak meniru misalnya xbox bentuknya V juga dituntut bisa iya jadi udah dipatenkan bahwa oh cakep nih coba deh boleh nanti abis itu dipilih lagi jadi official unofficial official unofficial nah tapi biasanya gini bentuk mungkin akan beda tapi yang kita bisa lihat adalah fitur-fiturnya yang gue liat kemarin adalah ada type C ada USB nya ada 5 slot nya di depan dan ada type C juga tampepon kayanya bagus USB di depan 25 dan padanya gede lho itu CD nya segini kan katakanlah CD PS nya segini 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 lah segini ya slaptop ya karena 8K 120fps katanya gede gotta be ngapa pade gede atau kolam bloknya gitu sama lo 98. Wih juga ya? Damn! General Life Extreme! Pastinya game-game VR gini tajem. Lu sih gak dikenal dikenal, Ju! Balik lu! Pes-pes. Coba ulangin, ulangin. Ulangin. Tet-teret-teret. Aku! Tidak ada aku! Gila-gila! Gila sama tante-nge. Gila sama tante-nge. Gila sama tante-nge. Gila sama tante-nge. Gitu. Tapi anyway PS5 sudah depan mata berarti. Tapi tahun depan diumumin lah. Kan gue udah bilang, tahun depan diumumin. Dan di list, please. E3 tahun depannya besok console war. E3 2020. Ya. E3 2020 console war. Keluarnya kalau gak akhir tahun awal tahun. Awal tahun 2021. Keluarnya sih pasti akhir. Diumuminnya bisa jadi awal. Tapi menurut gue kalau worth it dibeli sih masih tante-pante lagi. Soalnya gamenya udah banyak. Cuali kalian youtuber-youtuber kayak kita. Gimana jadi beli dari mana-mana. Kayak kalian mau bakal beli kan? Maksud. Soalnya. Jadi kemarin saya sudah ngomong, Pak. Dengan pihak Sony. Gantinya saya mau dikasih. Tuh. 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 Untuk beli, untuk beli. Kursus anak kala tuh pasti banyak alba, justru malah. Harapan gue dari PS5, please. Ini ngomongannya Gaben. Gaben tuh pernah ngomong bahwa, Gaben pernah ditanya, gimana sih cara anda mengatasi bajakan? Dia bilang, buat fitur yang ngalahkan fitur yang ada di bajakan. Betul. Kenapa orang milih bajakan? Karena bisa nginstal berkali-kali. Gaben. Gaben. Bisa nginstal di PC mana aja? Gaben. Dua. Tinggal sign in doang. Gaben. Perut jemuk. Gaben. Gaben. Datang ke TI9, kemarin Dota sendal jepit. Gaben. Gak dubungannya. Gimana ya? Oke, temen-temen. Anyway. Sekilas info sebenarnya. Kok tentang Gaben? Tentang... Game-game. Dan juga terutama PS5 ya. Console Award tahun depan. Kita lihat bagaimana dia. Hai-hai! Tentang kemarin. Tentang kemarin. Tentang kemarin Mbak. Magi di sini. Tapi, pake part ini. Gak tinggal di sini. Saya campur. Tentang kemarin. Tentang kemarin. Udah, itu pun mereka. Tentang kemarin gak. Semuanya terseruah campur di jelasan, I am dio semau What a rocket Gak disini kuking Sampai ketemu di video berikutnya Gapenting banget temen gua Oh gitu deh gak ada kakak gitu loh Gak ada tuh HA